Ya pemirsa Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya Hercules Rosario Varsal secara resmi melantik pengurus baru DPD Grip Jaya Provinsi Jambi masa bakti 2024 hingga 2029 pada minggu sore. Satu bentuk apresiasi yang sangat luar biasa dari semua komponen baik itu pengurus dan juga anggota. Grip Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya dalam fungsinya dan kebermanfaatannya baik organisasi ataupun masyarakat. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu ini bukan sembarang ormas. Dimimpin oleh Hercules Rosario Varsal selaku Ketua Umum dan sebagai pembidanya adalah Prabowo Subialto, Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Grip dari rakyat untuk rakyat dengan moto solid, modern dan profesional. Di momen yang sangat luar biasa, di bumi sepujuk Jambi 9 Lora, Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario Varsal turun langsung melantik pengurus DPD Grip Jaya Provinsi Jambi yang dipimpin Hairul Amri Prastio didampingi Sekretaris Roy Chandra Saragi dan Bendahara Agustina Paramita pada minggu 29 September 2024 sore. Meski diiringi hujan, ribuan kader Grip Jaya seprovinsi Jambi tumpah ruah di lapangan Arena X MTK Kota Jambi, guna mengikuti prosesi pelantikan pengurus DPDID. Juga satu pencapai yang sangat luar biasa, provinsi Jambi termasuk kategori provinsi yang paling luar biasa, menghimpun anggotanya sebanyak 10.400 personil baik pengurus maupun Satgas. Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario Varsal menyampaikan Grip ini hadir untuk membantu, menolong, dan membela masyarakat demi kebenaran dan keadilan. Untuk itu, ia meminta pengurus DPD dan DPC Jambi terus bersinergi dengan TNI Polri serta pemerintah daerah. Selain itu, Hercules juga berpesan harus patuh kepada hukum sebab hukum adalah panglima tertinggi. Tidak ada yang kebal hukum, yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di negeri ED, termasuk dirinya sendiri yang dikenal selama ini Hercules Premanispe. Kriminal, tapi ia pastikan tidak kebal hukum. Hai Rul Amri, resmi menjadi Ketua DPD, harapan saya ke depan sana bisa bersinergi dengan meminta daerah, bersinergi dengan TNI Polri, bersinergi dengan ulama para kiai baik, bersinergi dengan tokoh masyarakat tanah masyarakat, masyarakat kaum lemah, masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu, kurang lemah. Saya pesan dan saya perintahkan kepada saudara Harum Amri untuk memberi tahu kepada seluruh karir-karirnya untuk bisa membantu bencana-bencana alam atau musibah atau masyarakat-masyarakat kaum lemah yang membutuhkan, jadi siap untuk partisipasi, untuk membantu, untuk mendukung, untuk mencarikan tanah keluar yang terbaik untuk masyarakat. Jadi itu harapan pesan dari saya. Tidak ada pesan tadi atau tidak ada yang kebal hukum yang kata Ketua DPD? Karena negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, negara-negara hukum, makanya pesan dari saya, GRIB tidak kebal hukum, termasuk saya sendiri pun tidak kebal hukum, dan termasuk semua warga negara Indonesia, semua tidak kebal hukum, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miski, hukum semua mendapatkan keadilan yang sama. Acara pelantikan pengurus DPD GRIB Jaya Provinsi Jambi ini turut diisi pemberian santunan dan tali asi yang diundang langsung ke tempat acara. Dan Hercules didamping istri Nia Dania bersama putranya Herdinan, beserta Ketua DPD Hyrule Amri secara simbolis, menyerahkannya kepada anak-anak yatim piatu.